oke halo bro bro semuanya kembali lagi dengan saya disini oke dan hari ini kita akan bermain Euro Truck Simulator 2 lagi ya dan hari ini kita membawa yaitu yang namanya Bulldozer guys Bulldozer ya oke mari kita nyalakan mesinnya terlebih dahulu ya nice banget ya disini kita memakai truck Scania dengan 730 HP kalian bisa lihat disini 8x4 ya untuk chasisnya ya kalian bisa lihat chasisnya oke langsung aja nggak usah berlama-lama lagi kita langsung aja otw bismillahirrahmanirrahim kita masuk ke G1 oh C1 ternyata oke kita masuk ke C2 aja bismillahirrahmanirrahim ini kita kemana untuk keluarnya waduh kemana nih eh bingung guys bentar ya apakah kesini Oh enggak ya kayaknya ya Oh lewat sini muter oke deh coba puter ya nice nah itu kayaknya pintu keluarnya deh iya nggak sih harusnya ya semoga aja oke apakah gerbangnya akan terbuka kita lihat saja guys oke buka oh nice terbuka guys ternyata guys nice kita langsung otw ya otw kita nyalain lampu nah ini lampu apa namanya ini bukan hazard ini namanya apa ya enggak tahu deh oke ini perjalanan malam btw seperti biasa kalau kita perjalanan malam ya sambil ngantuk-ngantuk guys enggak lah saya saya juga enggak terlalu ngantik sih soalnya saya habis pulang dari nonton the mic guys lihat akang jason satam oke berlok kiri guys oke santai masuk gigi 2 sorry masuk gigi berapa ini oh shit maaf guys maaf guys sepi ya sepi ya harusnya sepi ya soalnya malam guys nice uh mau hujan tuh kayaknya tuh mulai muncul apa namanya benih-benih hujan huh hujan guys aduh mesti ya pasti hujan malam-malam di Eropa ini locannya jadi dingin guys tapi enggak apa-apa lebih seru sih kalau hujan di sini belok kiri guys oh iya saya belum nyetting ini kurang mundur ya seperti biasa nah agak mundur dikit nice oke kita rem kita ke gigi oh 10 oh 10 guys oh sorry 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 aduh gigi berapa nih oh saya lupa mencet tombol shift nya sorry sorry guys sorry guys sorry guys harus mencet tombol shift dulu baru bisa ganti gigi ke 5 eh ke 4 sorry nah ini baru kita pecat shift itu jadi gigi 5 kita mulai masuk jalan tol uh petir guys petir oke kalau udah mulai masuk jalan tol gini kita udah mulai lajur cepat guys disini udah saya matiin untuk apa namanya tilangan semuanya saya matiin pelanggaran apapun itu saya matiin semuanya udah biar lebih joss biar bisa kita lebih ngebut biar lebih cepet ya bawa barangnya dan disini facecam nya saya pindah ke kanan ini masih percobaan ya jadi mohon maaf kalau misalnya jelek ntar kedepannya saya bakal beli webcam dan bakal insyaallah lebih oke lah ya daripada yang ini ini kan masih percobaan nih saya pake hp ya kan gak apa-apa lah meskipun mejanya berantakan ya kan yang penting kalian misalnya melihat saya nyetir guys ya sambil sambil mindah giginya soalnya yang penting ya itu aduh nge-lag untung saya gak masang mode grafik apa-apa rencananya saya mau masang mode grafik realistik brutal itu brutal grafik apalah itu dulu pernah saya pake sih pas main ets dulu kalau dulu sih gak terlalu berat ya ets ya sekarang udah berat banget guys uh petirnya dedek sekarang ets udah berat banget gak tau deh semakin update semakin berat dan pc saya udah semakin tua ya kan buat kalian yang mau laptop ya ini dijual laptop saya ini kalian bisa langsung DM aja saya di ig ya nanti kita berbincang-bincang santai ya ntar saya kasih tau harganya juga disitulah biar saya jelasin sekalian juga ya kan gitu intinya kalau kalian minat ini adalah asus ROG GL553 VD kalau kalian minat langsung DM aja oke fast hand fast hand guys fast hand guys soalnya saya mau rakit pc ya kan udah subuh nih guys mantep nih di Eropa jam berapa ini jam setengah empat tuh oh kita ambil lajur kiri guys ini soalnya belok kalau kita ngikutin lajur yang ini oke aduh belok belok jangan belok dong lurus nice gelap juga ya kalau malem ya kita kamera interior aja aman oke gak usah nambah gigi saya tadi kurang mencet gasnya aja jadi agak pelantuknya udah gak hujan ya oke saya matiin wipernya kita bagi guys 14 speed ya tadi ya oh iya 14 speed itu sama C1 C2 nya ke hitung sama-sama sih sama-sama sampai 12 giginya cuman ada C1 sama C2 nya itu ke hitung jadi ke hitung 14 gitu ya semoga aja kita cepet beli truck ya kita kan rencana mau beli Mercedes band tuh tapi gak tau juga ya kedepannya saya pengen truck man soalnya bagus juga desainnya dia Mercedes juga bagus sih dan kita modif sedemikian rupa lah biar bagus ya oke selama ini masih lancar ada perbaikan jalan tuh kayaknya di belakang ini mau saya modif nih setirnya jadi disini saya kasih tombol-tombol jadi nanti saya beli apa namanya stick PS nah saya tombol-tombolnya saya taruh sini ntar kabelnya gak tau deh kita akal lah ya biar ada tombol-tombolnya ya kan biar enak gitu lihat kanan kiri bisa dari sini gitu ya menjelang subuh guys menjelang subuh alhamdulillah alhamdulillah sih udah subuh sih ini tuh kalian bisa lihat apa namanya sunset muncul dari belakang ya kan dari spion kalian bisa lihat saya gak bisa ngeliatin ya posisi cepat ini coba saya liatin ya nah tuh ya allahu akbar tuh tuh ya kalian bisa lihat lah ya aduh gimana nih rem 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 allahu akbar kabiro walhamdulillahi kasiro wa subhanallah ibu kratawa asila la ilang nabrakis sorry ya pak ya untung kita gak kena damage loh oh berapa nih waduh 11 5 oke 2 sorry pak ya sorry pak ya saya liatin sunsetnya guys tuh menjelang subuh ya menjelang subuh guys oke nice oke nice kenapa kok saya pengen nambahin tombol disini karena saya harus mencet shift dulu bingung jadinya nah jadi bingung gitu kalau ada tombolnya disitu kan enak jadinya eh kita gaspol lagi guys ternyata udah separuh perjalanan aja ya tidak terasa uh kenceng banget tuh mobil untung gak ada polisi udah kita balik ke lajur di kanan karena di kanan adalah lajur truck guys tuh bagus ya pemandangannya ya kayak pagi hari bang pagi jam 5 ya semoga berkah lah kita kerja menjadi tenaga asing di Eropa ya kan menjadi supir truck truck logistik bukan logistik sih apapun kita angkut mau bulldozer mau helikopter juga kita angkut ya kan kemarin kemarin kan kita lokomotif sama helikopter ya tuh kita sekarang ngangkut semacam bulldozer gitu keren ya game ini keren sih maksud saya keren adalah realistis banget mas gila ini kalau PC saya bagus saya pasang mode grafik paling bagus lah untuk ETS ini ya paling bagus paling josh kita ultra max semuanya udah gak apa-apa santai aja dulu doain aja bisa rakit PC amin oke guys oke guys fokus ya fokus ketujuan oke harus ngambil lanjur kiri nih eh iya kiri ini kayaknya misalnya depan udah mau belok oh bisa ding lurus udah kelanjur guys kelanjur sepi banget ya pagi-pagi gini orang-orang masih pada tidur kayaknya sih masih jam setengah 6 orang sana biasanya bangun kan jam 7 gitu ya kalau disini jam 7 udah pada berangkat kerja guys sedangkan kita disini di Eropa menjadi TKA sopir truk dari jam 1 malam tadi sampai jam 5 gak tidur ya kan demi apa demi keluarga di rumah dong kita kemana ya tujuannya ya saya gak lihat loh tadi sumpah coba ya Salzburg ya Salzburg lurus kan oh iya lurus kita ke Salzburg ya ngangkut Dozer Crow Z35K 39 ton BAM Internasional ush keluar jalur enaknya kalau kita keluar jalur kayak gini nih itu ada bunyinya biasanya tapi kok ini gak ada ya woy minggir aduh dia gak mau eh saya nabrak apa ya ya mobil belakang kenapa mobil belakang sih gak ngerasa nabrak tuh kayaknya dia terlalu cepet ya saya kemarin sempet lihat apa namanya di tiktok ya di video short youtube sih itu traffic AI nya amerikan truck simulator itu lebih bagus daripada eurotruck katanya sih lebih pinter gitu dia keren sih emang maksudnya emang game ini tuh dibikin realistis gitu maksudnya realistis adalah kita bener-bener menjadi driver truck gitu ya emang iya ya emang kita driver truck disini oke over attack sebenernya ini masih lurus kan ya oh iya masih lurus kita belum nyentuh gigi 12 sama sekali belum nyentuh karena kayaknya terlalu cepet kita kalau misalnya gigi 12 oke over attack awas belakang ada mobil awas pak awas pak aduh belakang kayaknya nabrak tuh orang tuh walaupun saya udah send kiri ya atau udah emang brutal kayaknya tuh orang oke tinggal dikit lagi kita udah sampai ke tujuan kita yaitu Salzburg 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 oh Salzburg sorry eh kepencet 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 sorry oke kita rem dari sini mulai kita rem dikit-dikit karena kita mau belok guys oke 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 mulai rem 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 sorry 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 pelan pelan nice gigi 8 kita ikutin truck ini ya belok kanan belok kanan ya sorry oh oh kayaknya berhenti ini truck enggak ya saya kira mobil yang di kiri tadi belok guys maksudnya lurus ikut belok kesini penyata enggak ya oke kita di gigi 6 aja kita jalan pelan-pelan ya soalnya udah mau nyampe tuh kalian lihat bulldozer guys bulldozer huh semacam besar nih kayaknya pabrik nih Salzburg bagus juga ya kotanya ya ada taman di tengah gitu oh enggak salah masih lurus nah kayaknya belok kiri nih hop oke kita langsung ke gigi 1 aja kayaknya lampu hijau nih ayo maju lah dia enggak mau maju oh kita mau bawa ini guys jadi kita bawa ke semacam apa namanya tempat konstruksi gitu ya BEM namanya nice enter let's play it safe confirm disuruh kemana oh kesana oke nice oke guys ush ush belok kiri agak belok kiri wuh nah nice nice oke belok kanan full habis ini nice awas depan batu 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 ya kan oke kiri kanan nice oke sip joss lurus ya usahain lurus bismillah bisa lurus lurus dong please oh gak lurus guys gak lurus guys oke kita mundur kita mundur dimana cara ngelurusin ya mati mati udah lah udah lah Udahlah Gak usah mempersulit hidup youtuber Oke nice Good job kita dapat predikat excellent Uh dikit lagi udah naik level tuh Ke level 6 Oke mungkin saya liatin bentar ya Nah Ada Mercy sama Daft Nah Mercy Coba liat Mercy ya Kita coba liat truck yang bakal kita beli ya Kita modif sekalian ya Nah Nah saya mau beli truck yang ini guys Nah yang ini Waduh masih 200 ya Nah ini Nah ini 118 coba kita customize Nah rencananya Saya mau customize ke Ya adanya cuma ini doang ya udahlah Chasisnya juga 4x2 doang ya kan Gak apa-apa Oh ternyata masih belum kebuka ya Banyak yang belum kebuka Tapi ntar kita ganti giginya yang ini guys Nah ini Nah yang ininya Nanti Ini kita ganti plastik Plastik semua ya Plastik Ya intinya plastik semua ya guys Nah ininya juga plastik Terus yang sebelah sini juga plastik guys Nah Jadinya seperti ini Kenapa? Kayak looknya itu bagus aja sih Tuh kalian bisa lihat Kayak di Indonesia Kalian tau gak sih Iya kan? Nah jadi gitu Belum ada exclusive ya Stock aja lah Nah jadi gitu Plastik ya guys Nice Ini pine Nah gini mungkin ya Kita lihat nanti aja guys Oke kurang lebih seperti ini Nah oke ya Kurang lebih seperti ini nanti Oke Gimana caranya biar keluar Oke sorry keluar Saya belum beli soalnya Keluar Keluar Nice Oke Beru-beru semuanya Terima kasih sudah menonton video hari ini Semoga video hari ini Menghibur kalian ya Jangan paduk di like Share Comment dan subscribe Channel ini oke Dan kalian bisa support channel saya Dengan mengklik link yang ada di deskripsi See you next time Bye bye